Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Anak-anakku siswa SD ataupun MI di seluruh tanah air Bertemu kembali dengan Pak Edi Pada video yang lalu, kalian sudah diajak belajar Pak Edi Memahami bilangan bulat, khususnya bilangan bulat negatif Masih ingatkah kalian? Baik, hari ini kalian akan saya ajak belajar lagi memahami bilangan bulat anak-anak Namun, bentuk soalnya lain dari yang ada pada video terdahulu Yuk, langsung kita simak bersama Beberapa waktu lalu, kalian sudah diajak Pak Edi belajar ini ya anak-anak ya Memahami bilangan bulat, khususnya bilangan bulat negatif Nah, ini pesawatnya anak-anak ya, masih ingat ya anak-anak Kita kemarin sudah belajar ini ya anak-anak Nah, pada saat terbang, pada ketinggian tertentu Suhu di dalam pesawat adalah 21 derajat celcius Sedangkan di luar pesawat 34 derajat celcius di bawah 0 Pada waktu itu, Pak Edi menunjukkan kepada kalian tentang arti di bawah 0 Masih ingat ya anak-anak ya, kalian sudah menemukan jawabannya kemarin Nah, hari ini Pak Edi akan mengajak kalian belajar ini ya anak-anak Belajar bentuk soal AKM, numerasi, bentuknya adalah pilihan ganda Nah, stimulusnya masih sama anak-anak Yaitu berupa pesawat terbang, sama Kemudian kita lihat, nah ini bacaannya Pada saat terbang, pada ketinggian tertentu Suhu di dalam pesawat adalah 21 derajat celcius Sama ya anak-anak ya, seperti yang kemarin ya Sedangkan suhu di luar pesawat 34 derajat celcius di bawah 0 Sama yang ini anak-anak Kita lanjut ya anak-anak ya Setiap naik 80 meter, suhu udara di luar pesawat akan turun 0,50 derajat celcius Jika ketinggian pesawat naik 2400 meter, berapakah suhu udara di luar pesawat? Nah, ini masalahnya anak-anak Ya, ini masalahnya Ada tambahan ini Tambahannya adalah Setiap naik 80 meter, suhu udara di luar pesawat Justru akan turun 0,50 derajat celcius anak-anak Nah, jika ketinggian pesawat naik 2400 meter, berapakah suhu udara di luar pesawat? Pertanyaannya itu anak-anak Nah, sudah ada pilihan jawabannya A, B, C, D, A negatif 15 derajat celcius B, negatif 19 derajat celcius C, negatif 30 derajat celcius Dan D, negatif 49 derajat celcius Anak-anakku Sebelum Pak Edi membahas Soal ini, Pak Edi jelaskan Bahwa Soal ini anak-anak Soal yang nomor 2 ini Soal pilihan ganda ini anak-anak Ya Sudah Pak Edi bahas Pada Erlangga Classroom Manana Ini saya tunjukkan Ya Linknya Kalian buka Youtube Ini ya Kemudian Kalian buka Youtube ya Kamu ketikkan di sini Di sini Ketik saja Ketik saja Di situ Erlangga Classroom Sarwo Edi Gitu saja Ya Kamu Tekan Enter Nah Di sini anak-anak Sudah nampak Pak Edi Sudah membahas Soal nomor 2 tadi Tentang Apa Tentang Bilangan bulat Anak-anak Di sini ya Anak-anak Kalian bisa Ketik saja Ketik saja Ini Di sini ya Anak-anak Ini Diklik Sampai kita Tunggu Anak-anak Ya Di sini Anak-anak Bagaimana Sahabat Terangga Bisa Memahami Oke Saya Putar Mundur Anak-anak 4 Setah Naik 2400 met Nah Yang dimaksud Pak Edi Silahkan Anak-anak Nanti Nanti Dilanjutkan Sendiri Di Rumah Kalian Masing-masing Ya Anak-anak Minta Bantuan Ayah Atau Ibu Kalian Ataupun Bapak Dan Ibu Buru Kalian Di Sekolah Di Ini Anak-anak Di Erlangga Classroom Ini Pak Edi Membahasnya Beberapa Soal Anak-anak Ya Beberapa Soal Kalian Nanti Bisa Melihatnya Nah Baik Kita Kembali Lagi Di Sini Anak-anak Kali Ini Pak Edi Khusus Membahas Soal Ini Saja Soal Nomor Dua Ini Bentuknya Adalah Pilihan Ganda Anak-anak Ini Anak-anak Yuk Kita Cermati Soalnya Pada Saat Terbang Pulangi Anak-anak Supaya Kalian Lebih Paham Pada Saat Terbang Pada Ketinggian Tertentu Suhu Di Dalam Pesawat Adalah 21 Derajat Celsius Sudah Apa Sudah Kita Bahas Pada Soal Nomor Satu Ya Anak-anak Kalian Sudah Tahu Bahwa Suhu Di Dalam Pesawat Itu 21 Derajat Celsius Dan Di Luar Pesawat Negatif 34 Derajat Cels Sudah Hafal Ya Anak-anak Sudah Paham Terus Ini Tak Ada Tambahan Setiap Naik 80 Meter Ya Saya ulangi Setiap Naik 80 Meter Suhu Urdara Di Luar Pesawat Akan Turun 0,50 Derajat Nah Berarti Ketika Pesawat Naik Ya Setiap 80 Meter Justru Suhu Di Luar Pesawat Akan Turun 0,50 Derajat Celsius Anak-anak Nah Ini Kita Perhatikan Ya Nah Saya lanjutkan Jika Ketinggian Pesawat Naik 2400 Meter Naiknya 2400 Meter Anak-anak Pertanyaannya Berapakah Suhu Udara Di Luar Pesawat Nah Untuk Keperluan Ini Anak-anak Pak Edy Akan Tunjukkan Kepada Kalian Melalui Tayangan Ini Pak Edy Berharap Kalian Akan Faham Apabila Menghadapi Soal Semacam Ini Baiklah Anak-anak Saya Buka dulu Depan tulisnya Ya Anak-anak Nah Ini Sudah Terbuka Untuk Menjawab Soal Tersebut Anak-anak Kalian bisa Membuat Suatu Fasilitas Anak-anak Istilahnya Itu Fasilitas Apa Apa Itu Fasilitas Fasilitas Merupakan Sesuatu Yang Memudahkan Kalian Menyelesaikan Masalah Kalian Nah Kita Akan Membuat Fasilitas Fasilitas Berupa Garis Bilangan Ya Garis Bilangan Nah Ini Kita Buat Dulu Garis Bilangannya Anak-anak Ya Kita Buat Keris Keris Dulu Tentukan Ini Apa Anggap Saja Ini Jaraknya Sama Ya Anak-anak Ya Seperti Ini Supaya Bisa Memahami Masuk Ke Perjalanan PID Nantinya Baik Kemudian Kita Buat Anak-anak Buat Apa Namanya Kita Buat Bilangan Ya Kita Tentukan Yang Nolnya Dulu Anak-anak Nolnya Disini Misalnya Anak-anak Ya Ini Kita Jadikan Nol Nah Disini Atas Ya Nah Disini Anak-anak Ini Nol Ya Kemudian Disini Di Atas Nol Berarti Ini Sepuluh Anak-anak Ini Sepuluh Anggaplah Itu Tepat Ya Anak Kemudian Di Bawah Nol Ini Berarti Berapa Anak-anak Berarti Negatif Sepuluh Negatif Sepuluh Kemudian Disini Berapa Anak-anak Ayo Berapa Ya Benar Negatif Dua puluh Disini Berapa Anak-anak Negatif Tiga puluh Kemudian Disini Berapanya Negatif Empat puluh Ini Berapa Negatif Lima puluh Baik Dan Seterusnya Baik Anak-anak Kembali Ke soal Soalnya Tadi Kan Suhu Di Dalam Pesawat Itu Kan Dua puluh Satu Derajat Celcius Ya Anak-anak Kemudian Suhu Di Luar Pesawat Itu Negatif Tiga puluh Derajat Celcius Tapi Ada Tambahnya Ada Tambahnya Apa Itu Anak-anak Setiap Naik Delapan puluh Meter Justru Suhu Di Luar Pesawat Itu Turun 0,50 Derajat Celcius Ketinggiannya Dari Delapan puluh Meter Itu Mencapai Berapa Tadi Anak-anak Dalam Soal Iya Mencapai Dua Ribu Empat Ratus Meter Nah Baik Dijelaskan Untuk Memudahkan Kalian Baik Dia akan Buatkan Nih Corat-coratnya Kita Buat Perumpamaan Ini Tadi Kita Buat Nah Ini Naik Ini Tadi Naik Delapan puluh Delapan puluh Meter Ya Anak-anak Ya Delapan puluh Meter Delapan puluh Meter Bila Setiap Naik Delapan puluh Meter Tadi Justru Suhunya Ya Justru Suhunya Apa Anak-anak Suhunya Justru Ya Turun Ya Turun Turun Ya Turun Ya Itu Tadi Berapa Turun 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 Berapa Anak-anak Turun Itu Ini 0,50 Derajat Ya Celcius Oke 0,05 Derajat Celcius Terus Begit berajaran Anak-anak Ya Nah Tadi Naiknya Sampai Ketinggian 2,400 Anak-anak Naiknya Kesana Ya Sampai Sampai Berapa tadi Sampai 2,400 Anak-anak Sampai Ketinggian 2,400 Saya tuliskan Di sini Ya 2,400 Meter Nah Ini Ketinggiannya Yang Tadi Disebutkan Di Di soalnya Nah Artinya Apa Ini Anak-anak Artinya Adalah Mula-mula Atau Awalnya Ketinggiannya Itu kan Setiap 80 Meter Itu kan Turun Ya Turun 0,50 Dereka Celcius Dan Naiknya Sampai 2,400 Nah Ini Artinya Apa Anak-anak Artinya Bahwa Naiknya Apa Ini Naiknya Pesawat Ya Naiknya Pesawat Itu Berapa Kali Harus Kita Ketemukan Caranya Adalah Dengan Menghitung Ini Anak-anak 2,400 Ini Dibagi 80 Nah 2,400 Dibagi 80 Maaf Itu Bukan Corat-coratnya Ya Anak-anak Ya 2,000 Nah Taruh disini Anak-anak Mengerti Cara Membagianya Anak-anak Kalau Di sekolah Pak Edi Itu disebut Prohabit Anak-anak Nah Kalau Kalian Belum Paham Cara Membaginya Silahkan Bertanya Kepada Bapak Atau Bidu Kalian Di sekolah Masing-masing Anak-anak Caranya Adalah Begini Kalau Pak Edi Biasa Begini Anak-anak Biasa Ini Dengan Melakukan Corat-corat Nah Ini Nolnya Kita Corek Kita Buang Satu Satu Nol Ya Ini Juga Dibuat Corek Untuk Memudahkan Anak-anak Sekarang Tinggal 8 Ini 240 Nah Kan Lebih Enak Membaginya Sekarang 8 Dibagi 2 Kan Tidak Bisa Nah Ya Kan Tidak Bisa Maka Kita Bagi 24 Berapa Anak-anak 20 Ulangi Lagi Ulangi Lagi Petik Liru Tadi Terbalik 2 Dibagi 8 Bukan 8 Dibagi 2 Ulangi Anak-anak 2 Dibagi 8 Tidak Bisa Agar Bisa Maka Ini Menjadi 24 24 Dibagi 8 3 Hasilnya Taruh Di Sini Anak 3 Di Atas Sini 3 Dikalikan 8 24 Dan Anak Nah Gini Kan Dikurankan 24 Dikurangi 2 Berapa Anak 0 Habis Nah Terus Kemudian 0 Yang Ini Gimana Anak-anak Nah Nol Ini Taruh Saja Di Sini Nah Sekarang Kalian Lihat Hasilnya Adalah 30 Jadi 24 Dibagi 80 Sama Dengan 30 Apa Artinya Anak-anak Nah 30 Ini Merupakan Naiknya Anak-anak Ya Naiknya Eh Naiknya Sebanyak 30 Kali Anak-anak 30 Kali Nah Gini Kita Tulis Disini Anak-anak Setiap Satu Kali Naik Nah Itu Turun Suhunya Di luar Pesawat Itu 0 Koma 5 0 Nah Kalau Naiknya 30 Berarti Turunnya Juga 30 Kali Anak-anak Nah Caranya Gimana Kita Hitung 30 Kali Ini 30 Ini Dikalikan 0 Koma 5 0 Gini Anak-anak Ya Nah Gini Sama Dengan Berapa Ini Nah Gitu 30 Kali 0 Koma 5 0 Yuk Kita Hitung Di sebelah Kanan Sini Anak-anak Ganti Di sebelah Kanan Nah Disini Anak-anak Kita Kalikan Untuk Mengalikan Bilangan Desimal Anak-anak Caranya Adalah Yang Dikit Banyak Ini kan 3 Dikit 1 2 3 Kalau ini kan 2 Dikit Yang Dikit Banyak Kita Taruh Di atas Disini Anak-anak 0 Komah 5 0 Kali 30 Taruh Di bawah Disini Nah Ini Anak-anak Mari kita Hitung Bareng Bareng Ayo 0 Kali 0 Berapa 0 0 Kali 5 0 0 0 0 0 0 0 0 3 Kali 5 15 Kita Tulis 5 Menyimpan 1 Dulu Ya Anak-anak Kemudian Kemudian 3 Kali 0 Kan 0 Simpan Anak-anak Tadi Kita Tuliskan Di Sebelah Sini Anak-anak Nah Ayo Kita Jumlahkan Biar Kelihatan Jelas Nah Ini Anak-anak Ini Ayo Berapa 0 0 5 1 Anak-anak Apakah Sudah Sampai Disini Hasilnya 1500 Ini Belum Anak-anak Jangan lupa Mengapa Karena Kita Mengalikan Desimal Kita Lihat Di Belakang Koma Ada Berapa Angka Ada Dua Angka Maka Nanti Hasilnya Ini Di Belakang Koma Pun Harus Ada Dua Angka Atau Dua Digit Caranya Kamu Hitung Dari Belakang Anak-anak Ini 1 2 Kamu Taruh Koma Disini Nah Jadi 15 0 Anak-anak 0 Di Belakang Koma Itu Sama Saja Bisa Kalian Hilangkan Anggap Saja Itu Tidak Ada Jadi Ini Kita Corek Nah Gitu Tinggal 15 Jadi 30 Kali 0 Koma 50 Sama Dengan 15 Saya Tulis Disini Ya Anak Ya 15 Artinya Apa Anak-anak 15 Itu 15 Itu Merupakan Apa Merupakan Suhu Anak-anak Ya Merupakan Suhu Yang Turun Dari Suhu Awal Ingat Suhu Awalnya Tadi Berapa Anak-anak Yang Ditanyakan Tadi Kan Suhu Di Luar Pesawat Nah Suhu Di Luar Pesawat Berapa Anak-anak Suhu Di Luar Pesawat Adalah Negatif 34 Derajat Celsius Negatif 34 Derajat Celsius Kira-kira Dimana Anak-anak Coba Ini Negatif 30 Ini Negatif 40 Di Antara Itu Anak-anak Kalau Separuh Separuhnya Begini Itu Negatif 35 Tapi Suhu Suhu Di Luar Pesawat Mula-mula Itu Negatif 34 Kira-kira Di Sini Anak-anak Dibuatkan Di Sini Nih Lihat Anak-anak Itu Adalah Apa Saya Ganti Disini Anak Negatif 34 Saya Tulis Ini Negatif 34 Itu Suhu Awalnya Kemudian Turun Turunnya Berapa Turunnya 15 Derajat Celsius Anak-anak 15 Derajat Celsius Ditung Dari Mana Dari Ini Dari Awalnya Negatif 34 Ke Bawah Ke Bawah Karena Turun Sebanyak 15 Derajat Jadi Dari Titik Ini Dari Garis Ini Ke Bawah Sebanyak 15 Garis Untuk Menunjukkan 15 Derajat Anak-anak Yuk Kita Mulai Yuk Kita Berhitung Anak-anak Ini Tadi Kan Negatif 34 Dari Negatif 34 Sampai 40 Itu Berapa Anak-anak 6 6 6 6 Kemudian Kita Butuh Berapa Lagi Supaya Jadi 15 9 Betul Anak-anak Nah 9 kan Disini Anak-anak Nah Saya Buat Disini Anak-anak Cara Menghitungnya Dari Sini Negatif 34 Sampai Negatif 40 Berapa Anak-anak Berapa 6 6 Ya 6 Derajat Supaya Jadi 15 Ya Butuh Berapa Lagi Anak-anak Butuh 9 Nah Ditung Dari Sini Ini Dari Negatif 40 Sampai Negatif 50 Kan 10 Nah Dikurangi 1 Nah Disinilah Kira-kira Disini Inilah Kira-kira Anak-anak Yaitu 9 Ya Iya Disini Ini 9 Kalau Dijumblah Kan 9 Ditambah 6 Kan 15 15 Saya Buat Saya Buat Lingkaran Ya Anak-anak Supaya Kalian Lebih Paham Saya Ulangi Dari Negatif 34 Menuju Sini Ya Itu Sebesar 15 Derajat Nah Disini Bilangan Berapa Anak-anak Berapa Disini Iya Disini Adalah Negatif 49 49 Anak-anak Ya Ini Bagaimana Anak-anak Sampai disini Apakah Kalian bisa Memahami Pak Edy Berharap Melalui Coret-coret Pak Edy Ini Kalian Bisa Lebih Paham Nah Setelah Tahu Ya Setelah Tahu Hasilnya Ini Negatif 49 Nah Negatif 49 Inilah Anak-anak Merupakan Suhu Di luar Pesawat Setelah Turun 15 Derajat Yuk Kita Periksa Jawabannya Ya Pilihan Jawabannya Yuk Kita Lihat Bersama-sama Anak-anak Nah Mari Kita Lihat Gimana Jawabannya Anak-anak Coba Yang A Negatif 15 Derajat Celcius B Negatif 19 Derajat Celcius C Negatif 30 Celcius D Negatif 49 Celcius Nah Inilah Anak-anak Jawabannya Caranya Menjawab Anak-anak Kalian Klik Yang Tombol Ini Ya Coba Kita Klik Ya Sudah Berwarna Biru Di Tengahnya Di Tengahnya Ada Bulatan Putih Anak-anak Ya Untuk Memastikan Apakah Jawaban Kita Ini Yang Kita Bahas Ini Tadi Sesuai Dengan Kuncinya Mari kita Buka Kunci Jawabannya Anak-anak Yuk Kita Buka Bersama-sama Satu Dua Tiga Alhamdulillah Ternyata Jawabannya D Anak-anak Jadi Apa yang kita bahas Ternyata Benar Anak-anak Nah Itu Itu Dia Pembahasan Soal AKM Literasi Numerasi Kali Ini Semoga Kalian Faham Ya Anak-anak Jangan Lupa Like Subscribe Dan Comment Nantikan Pembahasan Soal AKM Numerasi Berikutnya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sub indo by broth3rmax